Hai dinamo atau motor ini menghasilkan listrik atau generator bisa mencapai 24 volt bahkan lebih jika perputarannya sangat kencang kita balik kutubnya karena dia minus ya ya jadi voltasenya ya mencapai 21 volt seperti ini jadi antara 18 sampai 21 volt ya jumpa lagi channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua Oke jadi hari ini ya ada dinamo atau motor tertulis disini 230 volt kita akan tes voltasenya memakai 24 volt Apakah dia perputar atau tidak mungkin berputar tapi RPM nya sangat rendah ya atau perputarannya pelan ya langsung kita tes jadi kita tes dengan memakai adaptor dengan 24 volt kita coba dan 12 volt apakah dia berputar atau tidak dan kita akan kasih kertas supaya perputarannya terlihat perlahan atau kencang Oke jadi seperti ini rektasnya ya langsung kita colokan ya jadi kita tes ya ternyata 13 volt putarannya perlahan sekali ya dan kita kencangkan 24 volt ya paling mentok sampai 24 volt putarannya semakin cepat sedikit tapi masih keperlahan RPM nya oke jadi ini motor DC hidupnya dengan adaptor ya meskipun 24 volt perputaran RPM nya sangat pelan dan kita cek apakah bisa menjadi generator kita putar dengan tangan apakah bisa menghasilkan listrik Oke simak terus jadi kita akan tes ya dinamo ini apakah bisa menjadi generator dengan bantuan perputaran secara manual ya jadi disini ya kita setel di voltmeter DC ya kita akan cek arusnya apakah bisa menghasilkan output DC dan berapa volt kita langsung hubungkan bagian plus dan minus dan kita akan putar ya ya jadi kita putar disini menghasilkan ya menghasilkan listrik ya kalau kita putar perlahan dia menghasilkan sampai 10 volt sampai Hai 20 volt lebih karena tergantung perputaran kita bahkan sampai 24 volt ya kalau kita putar kencang ternyata kita bisa jadi di dinamo atau motor ini menghasilkan listrik atau generator bisa mencapai 24 volt bahkan lebih jika perputarannya sangat kencang ya jadi seperti ini oke sekarang kita tes ya menggunakan lampu lampu LED apakah dia menyala lampunya atau tidak atau kuat atau tidak ya jadi kita tes terlebih dahulu yaitu lampu LED COB seperti ini ya kita akan hubungkan ke bagian positif dan bagian negatif ya ya ternyata menyala lumayan terang ya jadi kalau kita putar terus dia menyala terus oke sekarang kita hubungkan ya memakai kipas memakai kipas angin apakah lampu akan menyala terus jika kita memakai baling-baling daripada kipas angin ya jadi asnya kita copot dan kita ambil kipas angin ya jadi kipas angin yang seperti biasa kita akan tes dengan kipas angin sehingga dia berputar apakah menghasilkan listrik atau lampu akan menyala stabil ya jadi sepidol ya kita akan gunakan untuk porosnya karena porosnya muat ya seperti ini dan kita hubungkan seperti ini ya gradnya pas oke ya sudah masuk lumayan kencang dan kita masukkan lagi di bagian sini ya seperti ini ya jadi dia bisa berputar dan asnya bisa kita masukkan seperti ini ya kita tekan nah dia menghasilkan perputaran oke sekarang kita tes di kipas angin ya kipas anginnya apakah bisa memutar kipas ini sehingga kipas ini bisa menghasilkan listrik DC untuk menyalakan lampu LED COB ini ya simak terus sobat-sobat ya jadi disini ya kipas angin saya pasang dan berhadapan dengan dinamo generator tadi apakah dia bisa menghasilkan listrik yang stabil atau tidak oke langsung kita on kan kipasnya ya kipas sudah berputar ya dan baling-balingnya masih belum berputar kita lihat kita pancing perlahan dia berputar ya oke jadi kita lihat dulu untuk kita atur dulu anginnya supaya dia bisa berputar atau kurang dekat ya jadi seperti ini ya sudah berputar ya ya jadi sudah berputar ya oke kita akan cek berapa dia punya voltase ya 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 jadi dengan avometer ya kita cek voltasenya berapa kita balik kita balik kutubnya karena dia minus ya ya jadi voltasenya ya mencapai 21 volt seperti ini jadi antara 18 sampai 21 volt jadi kipas memutar baling-baling dia punya dinamo generator oke sekarang kita tes ya memakai lampu lampu LED itu ya jadi kita pakai lampu LED apakah menyala atau tidak sekarang mencapai 23 volt oke kita lepas dan kita tes dengan lampu LED ya ya jadi bagian plus ya seperti ini dan bagian minusnya ya seperti ini ya ternyata lumayan terang ya lampu LED jadi lampu LED nya menyala lumayan terang jadi seperti ini ya cara kerja dia punya generator ya semoga terinspirasi bisa dibuat sebagai kincir angin atau kincir air ya yaitu untuk menghasilkan listrik yang lumayan besar dan lampu menyala ya terang ya kita akan tes mematikan lampu ya jadi lumayan terang ya dia punya listrik dari hasil generator jadi seperti ini hasil lampu LED nya dengan memakai dinamo generator oke semoga terinspirasi untuk sobat-sobat semua terima kasih 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 terima kasih